Selamat datang di Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais. Berikut ini kami sampaikan prosedur keselamatan Ruang Serbaguna Prof. Ari Haryanto Rekso Diputro, Lantai 10 Rumah Sakit Kanker Darmais. Saat ini kita berada di Ruang Serbaguna Prof. Ari Haryanto Rekso Diputro, Lantai 10 Rumah Sakit Kanker Darmais. Kami sampaikan, jika terjadi keadaan darurat di gedung ini, jangan panik, ikuti petunjuk keselamatan sebagai berikut. Ruang Serbaguna ini difasilitasi dengan Pintu Darurat yang berada di sisi kiri ruangan Water Sprinkler Fire Detector Hydrant Dan alat pemadam api ringan Alat pemadam api ringan ini dapat Anda pergunakan bila terjadi kebakaran. Jika terdengar informasi kode kedaruratan Kode merah, kebakaran Kode biru, darurat medis Kode kuning, ancaman bom Kode abu-abu Darurat keamanan Kode oranya Kontaminasi B3 Kode silver Ancaman senjata Kode pink, penculikan Kode hijau, perintah evakuasi Tetaplah tenang dan hentikan aktivitas Jika terdengar perintah untuk evakuasi atau kode hijau Segera ikuti, lalu tinggalkan ruangan dengan tertib dan tenang Dan Bapak Ibu dapat menuju pintu keluar yang kami sediakan Keluarlah dengan tertib dan tidak saling mendorong Berikut ini, kami sampaikan tata cara evakuasi yang benar Pertama, lepaskan sepatu hak tinggi Anda ketika terjadi keadaan darurat Kedua, ketika terjadi kebakaran dan Anda terjebak dalam kumpulan asap Lindungi pernafasan Anda dari asap dan merangkaklah keluar Karena posisi ini memudahkan Anda untuk bernafas Ketiga, ketika terjadi gempa bumi Lakukanlah gerakan drop, cover, hold Dengan berlindung di bawah meja dan kursi yang kuat Atau dapat merapat ke dinding yang kokoh Keempat, keluarlah dengan mengikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan Jalur evakuasi akan membawa Anda pada titik kumpul di halaman parkir dekat tiang bendera Di mana tim keadaan darurat akan memeriksa keadaan Anda Sebagai ungkapan dari komitmen ini Kami ingin memastikan bahwa semua pengunjung atau tamu kami aman berada di tempat kami Dan mematuhi prosedur keselamatan standar kami Dan jangan kembali beraktifitas sebelum ada instruksi dari tim evakuasi Jika dalam keadaan darurat, kami memiliki nomor darurat yang bisa Anda hubungi dan beroperasi 24 jam Keamanan, 2000 Keselamatan, 3000 Jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa Semoga kita semua diselamatkan dan terhindar dari segala marah bahaya Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama Terima kasih